Pemirsa lama menginap wisatawan di Kabupaten Ngada tinggi dan hal ini menguntungkan bagi pelaku akomodasi wisata baik penginapan, kendaraan dan juga gait wisata serta masyarakat. Lama menginap di Kabupaten Ngada tertinggi ada di dua lokasi yaitu Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Riung yang terkenal dengan pesona 17 pulau dan menawarkan keindahan alam dan pantai. Kabupaten Ngada tidak pernah diragukan lagi dalam hal keindahan alam dan budaya serta atraksi unik yang ditampilkan oleh masyarakat adat saat upacara ritual adat seperti pesta adat Reba, tradisi Oluka maupun Tinju Adat Sagi yang biasa ditemukan di Kecamatan Soa. Hal ini yang mendorong wisatawan untuk memutuskan lebih lama menginap di Kabupaten Ngada dari rencana awal sehingga sangat berdampak terhadap pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bergelut di dunia pariwisata. Direktur Gemah Pariwisata Suarga dan juga Tur Operator Andreas Dina menjelaskan bahwa ada peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Ngada karena memiliki keunikan budaya dan keindahan alam yang berbeda dengan daerah lainnya sehingga banyak wisatawan yang memutuskan untuk memperpanjang masa waktu liburannya akan dapat menikmati perjalanan wisata di luar dari waktu yang sudah direncanakan. Soal jumlah, jumlah kita belum punya jumlah yang pasti setelah covid. Nah tetapi kemarin ketika saya cek di beberapa titik itu, kita sudah sampai 100 ribu lebih wisatawan yang datang setelah covid. Itu baru dua titik yang dilihat, Bena sama air panas. Dan itu dua segmen, domestik maupun internasional. Nah itu jumlah. Tetapi bicara soal lama tinggal untuk di Flores, itu sebenarnya boleh dikatakan Ngada itu length of stay-nya paling tinggi. Karena di seluruh Flores itu lama tinggal wisatawan itu paling banyak di Badjawa. Di Ngada, Kabupaten Ngada. Dua malam di Badjawa, dua malam di Rium. Daya tarik dan persona wisata yang ada di Kabupaten Ngada dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku wisata dengan menyiapkan paket tur lengkap untuk sejumlah destinasi wisata dengan harga terjangkau yang memberikan rasa nyaman bagi wisatawan agar lebih mengenal keindahan wisata di Kabupaten Ngada dan berharap akan mempromosikan para wisata Ngada dengan caranya sendiri. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT